oke guys kita langsung saja seperti biasa ini kita masih bermain di seal online plus boss gadang dimana ini adalah job cook yang mau kita review dan sekali lagi bila kalian main di seal selain boss gadang tentu ada banyak perbedaan tapi sekali lagi ini hanya review aja kita akan cek nih gimana sih jadi job cook di seal online plus boss gadang level 150 maka kita mulai mungkin dari status ya kita mulai dari status dulu sebentar tunggu aduh 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 sebentar oke nah jadi job cook itu dia str ya strength memang mungkin keliatan visual kayak MPW tapi yang pasti dia itu str tuh kalo kalian bisa lihat gua isi strnya itu di 395 tapi gampangnya gini ya jadi gua isi stamina dulu 25 supaya agak banyak lah darahnya atau hold point ya setelah itu gua naikin agility di angka 50 supaya kurasinya adaan lah dikit nggak terlalu mimisan istilahnya tuh untuk leveling nah sisanya baru ke str itu jadi gua levelingnya itu dari level 1 sampai level 150 sambil streaming juga ya gue levelingnya nah ini kita menuju ke equipment yang gue pake jadi sini ada equipment ya tuh jadi gua pake KST plus 3 untuk HTBS ini kategorinya very low banget gue beli di NPC yang ada di Madeleine nanti kita kesana juga tuh HTBS paling low kalian bisa cek tuh kurang lebih begitu ini tuh OPT nya yang pasti ada set option activation dan itu lumayan ya nah untuk weapon ini gua dikasih sama bang Mitsuya nih dia ngasih gua strawberry 4 plus 3 jadi ini adalah weapon cook level 65 dan pake patch ala kadarnya tuh wudh coba cuh pakeinnya nah untuk weapon sebetulnya gua pake T spawn sampai level 120an kurang lebih begini nah sebelum ke skill kita ke Madeleine dulu ya nih jadi kalau kalian main job cook terus nanyain beli equipment dimana untuk di shield boss kadang kalian pencet Madeleine nah kita menuju Madeleine nih di Madeleine oke setelah sampai sini kalau kalian bisa lihat di minimap di kira atas bagian koordinat C6 antara C6 sampai B5 sekitaran situ nah untungnya di boss kadang ada warp nya tuh ya warp to cook town center ke kotanya tuh jadi kita pencet langsung di mentalin kesini nah kita cari NPC nah itu ada tuh merchant merchant cook equipment vendor nah ini kalian bisa beli equipnya tuh jadi toko equipment untuk job cook itu ada di Madeleine oke sekarang kita menuju ke skillnya sambil testing di samsak Elim ya dan gameplay farmingnya juga atau grindingnya nanti gua liatin ada apa aja tapi pusing coy di shield boss kadang gak bisa diambil semua skillnya jadi bener-bener harus dihitung baik-baik oke nih kita mulai sekarang udah sampai di skill jadi sebelum gua jelasin semoga penjelasan gua tidak bertele-tele dan kalo ada kesalahan mohon di koreksi ya oke kita menuju skill job cook level 150 disini set kaduh study skill oke gua jelasin sedemikian rupa nih yang pertama itu ada poke combo level 3 yaitu kenapa harus level 3 karena syarat untuk ngambil table manner nah sama juga di sebelahnya tuh untuk ngambil absolute test minimalnya itu disini level 3 juga table manner persyaratannya nah ini masih pasif ya masih pasif dan kita ketemu damage nya itu di bagian sini ada namanya appetizer soap tuh level 15 kenapa level 15 karena ini gua pake untuk leveling di CG yaitu area appetizer soap area nah untuk di kanan-kanan ini ga keambil kenapa ya itu yang tadi gua bilang pusing coy ga bisa diambil semua SP gua udah habis jadi ini mungkin sebutan apa ya skill job cook ala gua kali ya menurut gua kayak gini enaknya nih gampangnya jadi kita akan jelasin yang gua ambil ya skill-skillnya setelah itu di sebelahnya ada yang namanya restaurant discovery dimana ini adalah buff solo atau single ke diri sendiri buffnya dia itu menambah damage 12% max health point 12% di sebelah kanannya ada yang namanya party restaurant discovery dia itu mentok level 1 damage 7% max health point 7% ini untuk party buff party nya nih bedanya disitu ya kemudian di bawahnya ada yang namanya dessert fortune ini itu kalo untuk pvp-an job ini ya sorry skill stone ya dari job cook tuh ini dessert fortune di kanan ada petizer pie shoot dimana ini damage nya tinggi juga gua pake untuk leveling nah sekarang yang diatas ada yang namanya 3 great delicious dimana ini skill untuk leveling juga nge-hit momon dia cukup tajem ya dia tuh di sebelahnya ada yang namanya 3 great oh ini caviar namanya caviar caviar itu area dia gua pentokin ya area tuh damage nya damage nya itu 1975 175 kokil dan di sebelah kanan ada yang namanya travel travel itu adalah skill stun yang 100% di job cook jadi di job cook itu ada 2 skill stun yang pertama itu travel yang kedua ada fortune cookies dan yang terakhir ada chef shear dimana ini adalah laser dari job cook untuk naikin ice pedic oke kurang lebih penjelasannya segitu maka kita akan tes apa aja sih yang gua pake skill skill nya kurang lebih kayak gini nah ini kita masukin aja dulu ya semuanya ini damage ini nge-damage juga skill damage ini sama masuk juga disini masuk juga ini masuk juga ini masuk juga ini kita beresin ini masuk ini masuk untuk buff atau laser ini masuk ini masuk oke nah sesuai yang tadi gua bilang jadi gua akan bagi di atas dan di bawah ya kayak gini kali oke sebelum lebih jauh kita testing visualnya ke samsak dari skill fortune cookies gimana sih visualnya tuh tuh kayak begitu kurang lebih visualnya dia gak ada animasi kena stunnya belum ada coba yang terakhir tunggu wah gak ada juga oke kurang lebih visualnya gitu dan itu pun awal-awal gua pake ya awal-awal tuh untuk leveling terus disini ada yang namanya appetizer pie shoot dia itu damage ya agak ya lumayan lah serangannya tuh tuh kurang lebih gitu visualnya set oke jarak jauh ya untuk job cook tuh nah oke yang ketiga ada yang namanya appetizer soup tuh ini area visualnya kayak begitu jarak jauh semua ya cukup tuh next ada fall grass evo ya grass tuh animasinya set asik mana lagi nih set oke set oke kurang lebih gitu animasinya kita lanjut ke caviar nah tuh ini area ya by the way skillnya ini oke dan terakhir ada caviar eh sorry travel no tapi kok gak ada visual kenastu nya ya apakah harus dipentokin atau enggak kita gak tahu oke ya tapi kurang lebih untuk job cook skill damage nya ini ya jadi gue pindahin dulu appetizer soup dengan caviar dimana ini adalah skill area nya yang nanti akan kita pakai untuk testing grinding atau langsung hit ke momon di kanannya ada yang namanya chef shear dimana ini adalah laser nya kita lihat aja nih ya apa sih yang naik laser nya tuh 3 2 1 cetus ASPD nambah 2 coy nambah 2 ya tuh hahaha laser nya ya itu dan kemudian kita menuju ke skill yang namanya restoran discovery dimana ini adalah skill buff tulisannya itu kan damage 12% max hp 12% jadi kita lihat attack kita itu di 558 health point kita di 4300 sekian maka kita pencet ini bertambah 66 kemudian health point menjadi 4900 untuk single buff dari job cook di sebelah kanannya ada yang namanya party restaurant discovery dimana ini adalah skill party ya buff nya tuh jadi kalau kalian pencet ini tuh teman partian kalian bisa mendapatkan damage plus 7% dan max hold point 7% kurang lebih begitu dan sekarang kita mau melihat gameplay nya untuk ini gua beresin dulu untuk grinding nya atau leveling nya kita ke yang paling deket aja nih ke depan 315 upstream of glasses sama di glasses spline kali ya oke kita maju kesana eh langsung kesini aja kali ya tunggu glasses glasses oh iya langsung ke glasses aja kita sambil jalan jadi di glasses di silbos gadang itu monsternya kali 3 banyak banget coy kepitingnya banyak banget ya diatasnya kepitingnya mana kepiting 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 jauh juga ya coba kalau yang disini di sebelahnya di sini juga sama solar kali 3 supaya kelihat visual damage nya aja ya nah ini ada pengguna nih jadi untuk appetizer tuh kayak gini pie shoot ya asik tuh ya damage nya kenceng karena gua level 150 ya jadi kenceng kelihatannya tuh nah visualnya tuh ini untuk visual grade ih apa namanya tuh Foyugas nah visualnya begitu disekanan ada yang namanya travel dimana ini adalah stun nih oh gak ke stun fortune cookies juga stun ini harusnya tuh 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 kena stun kan ada muternya dia di kepalanya oh itu juga sama tapi per sekian detik jadi lebih ke pvp travel dan fortune cookies itu lebih arahnya ke pvp kurang lebih begitu nah ini kan banyak banget nih monsternya gua akan lihat ini kita guyur abis-abisan tunggu nih oh pemakan anjing momona sebanyak itu nih tuh area jadi bisa goyur-goyur aja caviar disini ada tuh sama ini juga area tuh jadi gua gini-gini aja guys levelingnya di spot yang rapet ya momonnya tuh enak tuh gacor namanya kan asik 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 oh Allah lo mati kita mati wulup wulup mati wulup 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 kurang lebih untuk review joko di seal boss gadang level 150 kayak begini ya sorry kalau video ini terlalu bertele-tele dan thank you yang sudah nyimak konten ini see you again in another content my friend